nah kita sekarang menggunakan normalisasi color map ya, peta warna nah disini kita menggunakan matplot flip color kemudian ini cbook jadi untuk menampilkan gambar seperti ini nah disini kita plottingnya untuk colornya nah ini untuk fig color bar jadi bentuknya seperti ini ya, di tengah nah kemudian kita menggunakan gambar seperti ini normalisasi ya ini ada dua warna nah perintahnya seperti ini nah kemudian kita menggunakan power norm ya nah disini ada gamma nah ini untuk color bar kemudian ini ada selanjutnya kita menggunakan array ya ini color bondinom boundary nah disini ada nah disini ada warna-warnanya ya kita menggunakan seperti ini ada default kemudian ini yang 7 boundary kemudian ini yang non uniform Ohm dengan yang extend nah ini untuk selamat menikmati